Polres Tabanan siagakan ratusan personel untuk melakukan pengamanan selama Hari Raya Idul Fitri. Selain pengamanan jalur mudik, pihak kepolisian juga melakukan patroli rutin terutama ke rumah atau wilayah yang sepi karena ditinggal mudik. Seluruh polsek yang ada diminta terus melaporkan perkembangan situasi kamtik mas di masing-masing wilayahnya. Salah satunya adalah kegiatan patroli siang malam yang dilakukan oleh Polsek Tabanan. Polsek Tabanan mengerahkan 40 personel selama Hari Raya Idul Fitri 2022 ini. Seluruh wilayah yang menjadi atensinya selalu dicek. Terlebih wilayah kecamatan Tabanan merupakan wilayah paling banyak yang ditinggal pemudik. Kabak Operasional Spolres Tabanan, Kompol Inyoman Sukadana mengatakan, dalam rangka melakukan pengamanan dan pelayanan selama Hari Raya Idul Fitri atau yang dirangkum dalam Operasi Ketupat Agung 2022, pihaknya telah menerjunkan ratusan personel tersebar di polsek jajaran. Menurutnya, selama perayaan Idul Fitri 1443 Hijriah ini, semua personel akan memantau wilayahnya masing-masing untuk melakukan pencegahan terjadinya gangguan kamtik mas. Terpisah, Kapolsek Kota Tabanan, Kompol Imade Pramasetia menjelaskan, sebanyak 40 personel dari polsek sudah melakukan patroli sepanjang hari. Bahkan, patroli sudah dilakukan sejak mulai hari libur cuti bersama serangkaian Idul Fitri 2022. Mantan kasat reskrim Polres Tabanan ini menyatakan, pelaksanaan patroli digelar saat siang maupun malam. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadi gangguan kamtik mas selama perayaan Idul Fitri 2022 ini. Terima kasih telah menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton!